Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rektor, para wakil rektor, beserta seluruh Sivitas Akademika Universitas Krishna Dwi Payana, Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Krishna Dwi Payana, para hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan kerunianya. Sehingga hari ini kita dapat hadir pada acara wisuda Program Sarjana ke-60, Program Magister ke-24, dan Program Doktor ke-8, Universitas Krishna Dwi Payana, Unkris. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan Rektor Unkris, Bapak Dr. Insinyur Ayub Muktyono, kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada acara wisuda ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan yang telah menyelesaikan studinya, baik pada tingkat sarjana, magister, maupun doktoral. Sudara-sudara memiliki kesempatan yang sangat luas dalam menyumbangkan dharma baktinya bagi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Setelah diwisuda, saya harapkan sudara-sudara sekalian dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan SDM unggul sebagai prioritas nasional. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Di berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan meselahat, yang memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau berakhlak ulgarima. Saya meyakini sudara-sudara yang diwisuda pada hari ini merupakan SDM unggul yang memiliki kriteria yang saya sampai kendiatan. Bagi UNKRI sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, sudah tentu saya mengharapkan agar dapat terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha dan industri, serta masyarakat agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan nyata saat ini. Sinergi dan kolaborasi ini penting karena perguruan tinggi termasuk UNKRI adalah agen dan instrumen dalam menghasilkan SDM yang dapat melahirkan inovasi-inovasi yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat. Oleh karena itu, saya sepakat dengan tema yang penyelenggaraan wisuda UNKRI tahun 2021, yaitu sinergi dan kolaborasi membentuk SDM unggul. Para wisudawan dan hadirin yang saya hormati, berbicara mengenai sinergi dan inovasi, berbagai fakta menunjukkan bahwa inovasi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sebuah negara. Dalam laporan Global Innovation Index di IAE 2020, negara-negara yang memiliki skor inovasi yang tinggi juga memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi. Menurut data Global Innovation Index di IAE 2020, peringkat Indonesia berada di posisi 85 dari 131 negara di dunia. Menurut laporan yang sama tahun sebelumnya, posisi Indonesia di ASEAN, peringkat inovasinya ada di atas Kamboja, yang merupakan peringkat terbawah. Sementara Singapura yang ada di peringkat ke-8 dan Malaysia peringkat ke-35, ekonominya berbanding lurus dengan budaya inovasi ini. Sebagai contoh betapa pentingnya inovasi dalam menunjukkan suatu bangsa, saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Dalam tahun 1850, kondisi negara Amerika Serikat sama dengan negara terbelakang saat ini. Saat itu 70% masyarakatnya masih tinggal di daerah pedesaan. 52% konsumsinya digunakan untuk membeli makanan dan tingkat elektrifikasi baru 10%. Selain itu, masyarakat yang menikmati sekolah menengah baru 10% dan umur harapan hidup hanya 45 tahun. Namun dalam periode waktu tersebut lahir berbagai inovasi penting yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Inovasi awal yang terkenal adalah ketika Tudor Ice Company yang didirikan pada tahun 1806 memproduksi dan menjual es batu alam hampir ke seluruh belahan dunia. industri makanan dan minuman berkembang pesat setelahnya. Inovasi lain pada waktu perusahaan McCormick Art Testing Machine yang didirikan pada tahun 1831 menemukan mesin penuai gandum. Dari sinilah dimulai mekanisasi pertanian di Amerika. Kemudian perusahaan Singer yang didirikan pada tahun 1856 menciptakan mesin jahit yang membuat usaha garmen menjadi massal. Perusahaan inovasi lain terus berkembang seperti Kodak di tahun 1898 yang membuat proses memotret menjadi sangat mudah. dan yang paling monumental adalah Ford Motor Company yang didirikan pada tahun 1903 oleh Henry Ford dengan inovasi brilian dalam memproduksi mobil secara massal. Ford Company dicatat sebagai perusahaan yang melahirkan kelas menengah di Amerika Serikat. Di era digital saat ini inovasi tetap memegang peran penting. Contoh yang sering saya sebutkan adalah perusahaan Apple yang sumber pertumbuhan utamanya adalah inovasi. Apple berhasil mencapai nilai valuasi sebesar 2 triliun dolar AS pada bulan Agustus 2020 yang baru lalu. Pada tahun 2018 Apple juga menjadi perusahaan yang pertama di dunia yang mencatat valuasi 1 triliun dolar AS. Artinya hanya butuh 2 tahun bagi Apple untuk melipatgandakan valuasinya. Bahkan peningkatan valuasi Apple justru terjadi dalam situasi krisis sebagai dampak dari pandemi COVID-19. berbagai contoh tentang inovasi yang saya sampaikan sebelumnya semoga memberikan tambahan motivasi kepada saudara-saudara yang dimisuda pada hari ini. Saya harapkan agar saudara-saudara dapat ikut berperan menghasilkan inovasi-inovasi penting bagi negara dan masyarakat. Jadilah bagian dari upaya memajukan bangsa dan negara dengan keahlian saudara-saudara para wisudawan dan hadirin yang saya hormati. Mencermati fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dimana terorisme kembali mengganggu kedamaian tanah air membuktikan bahwa masih mudahnya gagasan radikalisme masuk ke dalam pikiran seseorang sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang menjemuk saya mengharapkan agar Anda sekalian dapat turut membangun rasa aman dan kewaspadaan bersama saudara-saudara semua juga berkewajiban untuk memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Saya ingin berpesan baik kepada saudara-saudara wisudawan maupun kepada jejaran jejaran sivitas akademika UNKRIS sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk terus-menerus mempromosikan sikap toleran yaitu perilaku yang menerima dan menghargai perbedaan menolak segala bentuk tindak kekerasan termasuk yang dilakukan atas nama agama baik secara verbal maupun secara fisik. malah kita menjaga kerukunan dan persatuan bangsa ini melalui empat bingkai yaitu bingkai teologis dengan mengedepankan teologi kerukunan bukan teologi konflik bingkai politik dengan penguatan empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NKRI dan Bineka Tunggalika bingkai sosiologis melalui pendekatan sosio-kultural dan kearifan lokal dan bingkai yuridis dengan kebetuhan terhadap peraturan perundang-undangan hanya dengan cara ini kita akan dapat menjaga kerukunan keharmonisan dan keutuhan bangsa kita para wisudawan dan hadirin yang saya hormati dengan memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini saya juga mendorong UNKRIS melalui penerapan Tridharma Perguruan Tinggi untuk dapat berperan aktif bukan hanya sebagai agen pendidikan tapi juga agen penelitian dan pengembangan termasuk untuk dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional terkait dengan pandemi COVID-19 saya ingin mengingatkan kita semua untuk senantiasa mematuhi protokol pencegahan COVID-19 karena itu pastikan kita selalu menggunakan masker menjaga jarak dan rajin mencuci tangan untuk memutuskan penyebaran COVID-19 saya juga mengajak kita semua untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung hanya dengan itu kita dapat mempercepat upaya untuk keluar dari krisis yang kita hadapi saat ini sebagai penutup dari sambutan ini sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan mengajak saudara-saudara semua untuk dapat berkontribusi sebagai SDM yang unggul dalam pembangunan bangsa dan negara segaligus untuk dapat mewujudkan Indonesia yang maju aman dan sejahtera sekian dan terima kasih semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayahnya meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih